Hari ini kita pada tema yang saya percaya merupakan jembatan Antara kita gereja Tuhan, tubuh Kristus, murid-murid Tuhan Yesus Dengan dunia yang ada di sekitar kita Mengapa saya katakan bahwa tema sore ini merupakan jembatan Antara sorga dengan dunia ini Dan jelas sorga itu kita wakili gereja Tuhan Murid-murid Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja Kristus Mengapa saya katakan tema sore ini adalah jembatan Saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini Dari seorang pengurus PIT Pelayanan Indonesia Timur Tema yang diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kamu harus memberi mereka makan Saudara, sebetulnya tidak banyak Ya perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada gereja Kepada murid-muridnya, tidak banyak Sebetulnya tidak banyak, tidak sampai ratusan Tidak Nah saya ambil tiga perintah besar Yang Tuhan Yesus berikan kepada kita Yang pertama jelas Pergilah kamu ke seluruh dunia Beritakan injil itu kepada segenap makhluk Saudara, kalau kita memperhatikan prinsip firman Tuhan ini Perhatikan perintah ini Pergilah kamu ke seluruh dunia Beritakan injil itu pada segala makhluk Itu perintah yang pertama Perintah yang kedua Sembuhkan mereka Ingat, bukan doakan mereka Tapi sembuhkan mereka Tapi seringkali kita merubah perintah itu Dengan mendoakan mereka Padahal perintahnya jelas Sembuhkan mereka Yang ketiga Kamu harus memberi mereka makan Saudara Ini yang diakui oleh bapak-bapak gereja Ada tiga pelayanan utama gereja Marturia Menjadi saksi Betul? Koenonia Bersekutu Diakonia Nah ini jembatannya Kita memberi makan Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Marturia, Koenonia, dan Diakonia Ini tiga perintah besar Kita tidak boleh melepaskan satu dari yang tiga Tiga-tiga harus berjalan bersama-sama Nah hari ini kita ada pada diakonia Kamu harus memberi mereka makan Saya beri latar belakangnya dulu Saya percaya Memberi orang makan Itu bukan perkara mudah Saya ulangi Memberi makan pada orang Itu bukan perkara mudah Saya percaya Saya percaya semuanya setuju Apalagi dalam situasi seperti ini Untuk makan buat keluarga sendiri saja Kita masih kesulitan Tapi ini perintah Nah hari ini kita akan belajar Kita tidak perlu repot-repot Punya uang banyak Punya materi banyak Baru kita bisa memberi mereka makan Ternyata tidak Kalau kita mau jujur rendah hati Mengolah tanah Yang ada di sekitar kita tinggal Sebetulnya tidak kesulitan Untuk memberi mereka makan Karena papa di surga sudah menyediakan Di alam ini Maka itu terima kasih Doa dari ibu pendeta Ibu dotulong tadi Doa yang luar biasa Serius saudara Kalau kita sepakat Mengolah Mengelola Tanah yang ada di sekitar kita Sesuai dengan prinsip Alkitab Saya persingkat Karena waktu saya tidak panjang Kalau saudara lihat Kejadian satu Ayat 10 dan 11 Bahwa semua jenis biji herbs Yang tumbuh-tumbuhan untuk kesehatan Semua buah-buahan Ya untuk makanan Dan semua biji-bijian Itu sudah disediakan Tuhan Jauh sebelum manusia ada Itu kejadian satu Ayat 10, 11, 12 Perhatikan nanti itu Nah kalau kita Olah Kelolah Mengolah dengan baik Tanah ini sudah otomatis Benih itu Tidak perlu repot Yang ada Terus dimultiplikasi Weh Makanan pasti akan melimpah Itu janji Bapak kita di surga Nah mengapa harus diberi makan Ini alasan utamanya Yang pertama doa Bapak kami Setelah hal-hal rohani Yang kita berikan kepada Bapak di surga Maka kita akan melihat Langsung Permintaan pertama Berikanlah kepada kami Makanan kami yang secukupnya Pada hari ini Setelah pernah menyadari Kenapa ini yang pertama Bukan tentang doa Bukan tentang ibadah Bukan tentang yang lain-lain Tapi Berikanlah kepada kami Makanan kami yang secukupnya Untuk hari ini Sebab besok ada lagi Nah dari doa Bapak kami itu Perintah harus Kita harus memberi mereka makan Sudah ada Lalu kenapa harus makan Kenapa enggak bilang pelayanan yang lain Maka itu bicara pelayanan di Akunia Sudahlah Ini istilah orang-orang timur Kami tinggal di Papua Ya Kampung Tengah Saya dulu pertama kali ke Minasa Tahun 74 Saya itu enggak ngerti Kampung Tengah itu apa Ternyata Kampung Tengah itu Ya perut ini Kan di tengah-tengah badan kita Ini harus diisi Kalau Kampung Tengah enggak diisi Setuju ya Pak Wirio Pak Wirio senyum-senyum itu Kalau Kampung Tengah ini enggak diisi Yang bunyi Bukan cuma perut kita Semua ikut bunyi Rame-rame di sekitar kita Yang pertama anak-anak kita Bunyi Makan Makan Lapar Baru tetangga-tetangga kita Lapar Lapar Nah saudara Matius 4 Matius pasal 4 Ayat 2 dan 3 Itu menakutkan Bagi yang belum pernah tahu Rahasia Matius 4 Ayat 2 dan 3 Biar hari ini saudara tahu Ini rekan saya Ini rekan saya Seorang ibu kembala Dari Kutai Barat Betul sekali Kami lakukan juga Terutama buah-buahan lokal Berbagai macam buah pisang Dinikmati Bersama jemaat dan tetangga Puji Tuhan Nah saudara Perhatikan firman ini Ayat 2 berkata Begini Setelah Yesus berpuasa Empat puluh hari Empat puluh malam Maka Laparlah Yesus Ingat loh Tuhan bisa lapar juga Setelah berpuasa Empat puluh hari Empat puluh malam Maka laparlah Yesus Oke Kalau kita berhenti Hanya sampai Ayat 2 Ya udahlah Kalau Tuhan lapar Mau apa Tapi Ayat 3 Menakutkan Sekali Yang belum pernah tahu Baca Matius 4 Ayat 3 Lalu Datanglah Si pencoba Wow Itu Mengagetkan Saudara Kalau Yang lapar Tuhan Yesus Setan Berani Datang Cadat loh Matius 4 Ayat 2 Dan 3 Kalau Yang lapar Tuhan Yesus Setan Berani Datang Ternyata Kalau Yang lapar Kita Manusia Ini Tolong Dicadat Setannya Lebih Banyak Lagi Yang Datang Betul ya Pak Penita Firiwadi Setannya Lebih Banyak Datang Tidak Ada Ayat Lain Di Seluruh Alkitab Yang Memberitahu Gereja Memberitahu Manusia Setan Itu Adanya Dimana Ternyata Matius 4 Ayat 2 Dan 3 Memberitahu Kita Setan Selalu Ada Kalau Ada Orang Lapar Saudara Wih Ngeri Sekali Ini Ada Yang Kirim Terjemahan F.A.Y.H Saya Akan Baca Terima Kasih Mas Bagus Selama 40 hari 40 malam Yesus Tidak Makan Apa-apa Sehingga Ia Menjadi Lapar Sekar Ayat 3 Lalu Iblis Mencoba Yesus Iblis Datang Jadi Kalau Perintah Kamu Harus Memberi Mereka Makan Kamunya Adalah Saudara Dan Saya Itu Maksud Tuhan Yesus Supaya Tidak Ada Orang Lapar Di Dunia Ini Tadi Pas Saya Memulai Berita Di TV Aduh Ngeri Bukan Seringat Berapa Hari Yang Lalu Kok Ada Orang Sejahat Itu Kirim Pakai Gojek Atau GoFood Beli Sate Nah Begitu Ditelepon Buk Mau Dikirim Kemana Bapak Bawa Pulang Saja Untuk Buka Puasa Jaman Sekarang Dikasih Makanan Gratis Seneng Ternyata Sate Itu Ada Racun Anak Mereka Yang Umur 8 Tahun Lahak Makannya Nggak Lama Dia Mati Diselidiki Nah Yang Ngirim Siapa Ojol Ini Bingung Saudara Akhirnya Bisa Maka Kita Bersyukur Untuk Polisi Di Indonesia Hebat Bisa Ketahuan Siapa Perempuan Yang Ngirim Itu Nah Ini Orang Jahat Itu Oke Mari Kita Lihat Saya Tidak Membaca Dari Injil Markus Tapi Saya Membaca Dari Injil Matius Dengan Konsep Memberi Orang Makan Itu Tidak Perlu Biaya Besar Saya Ulangi Lagi Memberi Orang Lapar Makan Tidak Perlu Biaya Besar Yang Pertama Biayanya Adalah Dari Sikap Hati Yang Mau Berbagi Tolong Dicatan Sebelum Kita Bicara Uang Materi Untuk Beli Makanan Saudara Dan Saya Harus Memiliki Hati Yang Mau Berbagi Dulu Jangan Bicara Memberi Orang Makan Kalau Di Hati Kita Ada Roh Pelit Catat Itu Orang Yang Punya Roh Pelit Walaupun Punya Materi Banyak Tetap Tidak Akan Ingin Berbagi Maka Kata-kata Orang Pelit Selalu Klise Selalu Klasik Ah Ngapain Memberi Makan Orang Malas Suruh Dia Kerja Bagaimana Mau Kerja Kalau Perutnya Kosong Pakai Tenaga Apa Jadi Yang Punya Alasan Klise Jangan Nolong Orang Malas Ya Tolonglah Beri Modal Dulu Maka Itu Saya Ulangi Modal Pertama Memberi Orang Makan Ini Perintah Tidak Tergantung Materi Kita Tapi Tergantung Hati Kita Begitu Saudara Dan Saya Punya Hati Untuk Memberi Orang Banyak Makan Maka Tuhan Akan Mengirimkan Dengan Cara Yang Luar Biasa Maka Itu Ayatnya Matius 14 Matius 14 Mulai Ayat Yang 15 Langsung Saja Matius 14 Ayat Yang 15 Menjelang Malam Murid-muridnya Datang Kepada Yesus Dan Berkata Tempat Ini Sunyi Dan Hari Sudah Mulai Malam Suruh Orang Banyak Itu Pergi Supaya Mereka Dapat Membeli Makanan Di Desa Desa Nah Ini Lucu Ngapain Tuhan Yesus Diberitahu Hari Sudah Malam Tempat Ini Sunyi Kata Lain Tidak Ada Warung Ayo Kita Bongkar Apa Motivasi Murid-murid Memberitahu Tuhan Yesus Bahwa Ini Sudah Malam Tidak Ada Warung Daerah Ini Sunyi Jawabannya Karena Mereka Kenal Gurunya Apa Yang Mereka Kenal Dari Guru Yang Hebat Guru Yang Hebat Itu Tidak Pernah Membiarkan Orang Lapar Pulang Dengan Lapar Nah Kesimpulannya Murid-murid Itu Tidak Mau Direpoti Nah Maka Itu Saya Katakan Yang Pertama Ya Untuk Kita Bisa Mampu Memberi Mereka Makan Miliki Hati Mau Berbagi Kalau Kita Punya Hati Yang Berbagi Pasti Kita Bisa Memberi Jadi Tidak Mau Direpoti Itu Masalahnya Karena Pelit Tapi Lihat Ad 16 Tetapi Yesus Berkata Kepada Mereka Tidak Perlu Mereka Pergi Kamu Harus Memberi Mereka Makan Ini Ayat Luar Biasa Saya Percaya Kisah Ini Sudah Lama Kita Kenal Sejak Di Sekolah Minggu Dulu Lima Roti Dan Dua Ikan Itu lagu Sekolah Minggu Yang Kita Sudah Kenal Dari Dulu Hal Yang Kedua Kalau Saudara Dan Saya Tidak Punya Materi Lalu Bagaimana Kita Bisa Memberi Mereka Makan Ini Hal Yang Kedua Di Jakarta Di Surabaya Ada Kelompok Anak-anak Muda Saya Lupa Nama Mereka Kelompok Anak-anak Muda Ini Punya Yayasan Punya LSM Yang Dapat Ijin Memberitahu Restoran-restoran Hotel-hotel Ya Pabrik-pabrik Roti Pokoknya Kalau Hari Ini Mereka Mau Tutup Dan Masih Ada Makanan Yang Belum Dimasak Ya Atau Sudah Dimasak Tapi Enggak Laku Maka Di Surabaya Dan Jakarta Saya Pernah Dengar Di Bandung Juga Ada Lalu Anak-anak Muda Ini Mendatangi Atau Mereka Dipanggil Oleh Pihak Hotel Pihak Restoran Itu Ini Ada Makanan Mereka Kemas Sundara Dan Mereka Bagikan Aduh Waktu Saya Dengar Itu Luar Biasa Nah Seharusnya Kalau Semua Kita Mulai Dari Rumah Ya Dari Rumah Kita Masing-masing Jangan Buang Makanan Kalau Ada Makanan Yang Sisa Bukan Sisa Makanan Yang Dari Kita Makan Tidak Yang Kita Belum Makan Ayo Mikir Kepada Orang-orang Lain Lalu Kita Kumpulkan Kita Bagi Wih Itu Hasilnya Kan Luar Biasa Bukan Bisa Maka Itu Tidak Ada Alasan Nah Karena Waktu Lukas 11 Ayat 5 Sampai Ayat Yang Kesembilan Kalau Saudara Saudara Dan Saya Ingin Memberi Makan Orang Tetapi Kita Tidak Punya Paket Lukas 11 Ayat 5 Sampai 9 Datanglah Kepada Orang Bethlehem Tanpa Malu Untuk Minta Roti Dari Orang Bethlehem Rumah Roti Itu Lukas 11 Ayat 8 Nah Ada Jaminan Tapi Kalau Kita Punya Tidak Boleh Minta Bagi Yang Kita Ada Itu Amsal 3 Ayat 27 Dan 28 Lagi Sekali Tolong Dicatat Lukas 11 Ayat 5 Sampai 9 Kuncinya Di Ayat 8 Mintalah Kepada Orang Bethlehem Itu Tanpa Malu Lalu Kalau Kita Tidak Punya Lalu Kalau Kita Punya Pakai Amsal 3 27 28 Hasilnya Akan Luar Biasa Kalau Kita Melakukan Kebenaran Itu Yang Ketiga Ya Yang Ketiga Bagaimana Nah Saudara Sebagai Anggota Tubuh Kristus Maka Saudara Dan Saya Harus Kerjasama Nah Kerjasamanya Ini Yang Harus Kita Kerjakan Bersama Sama Dari Sesama Anggota Tubuh Kristus Nanti Kita Akan Dengar Dari Bapak Pendeta Wireohadi Bagaimana Gereja Mereka Diserpong Jadi Berkat Yang Luar Biasa Sudah Bukti Jelas Ya Maka Itu Mari Semua Kita Melakukan Firman Ini Ayat Yang Terakhir Ini Ayat Yang Saya Suka Papa Menyediakan Di Alam Ini Makanan Yang Tidak Habis Habis Kok Kita Kelola Dengan Baik Kejadian 8 Ayat 22 Saya Ulangi Kejadian 8 Ayat 22 Saya Bersyukur Kepada Tuhan Sampai Hari Ini Saya Hanya Berkata Tentang Tuhan Itu Hebat Sampai Hari Ini Tuhan Tetap Memampukan Kami Suami Istri Bersama Dengan Tim Kami Sedapat Dapatnya Untuk Bisa Memberi Makan Banyak Orang Semampu Kami Dan Itu Sungguh Sungguh Tuhan Sangat Baik Kejadian 8 22 Begini Firman Tuhan Selama Bumi Masih Ada Ini Loh Jaminannya Selama Bumi Masih Ada Kalau Pakai Bahasa Sedana Belum Kiamat Jadi Selama Bumi Ini Masih Ada Ada Apa Yang Papa Jamin Buat Kita Satu Takkan Berhenti Henti Musim Menabur Dan Menuai Sudara Sadar Nggak Artinya Selama Bumi Masih Ada Maka Musim Menabur Musim Menuai Itu Nggak Akan Berhenti Jadi Nggak Ada Alasan Kita Malas Nggak Ada Alasan Kita Nggak Punya Apa-apa Untuk Memberi Orang Makan Kalau Kita Punya Tanah Di Sekitar Rumah Kita Ingat Senin Yang Lalu Kita Belajar Bagaimana Mengajar Anak Anak Sejak Kecil Sayang Dengan Tumbuhan Tanaman Ajar Mereka Untuk Menanam Sesuatu Sayur-sayur Di rumah Dengan Ember-ember Plastik Apa saja Tempat Apa saja Bekas Kaleng Cet Bekas Kaleng Minyak Apa saja Selama Bumi Masih Ada Ini Luar biasa Takkan Berhenti-henti Musim Menabur Musim Menuai Tidak Berhenti-berhenti Musim Dingin Dan Musim Panas Tidak Berhenti-henti Musim Kemarau Dan Musim Hujan Tidak Berhenti-henti Siang Dan Malam Luar biasa Kalau Siang Dan Malam Masih Ada Maka Tergenapilah Markus Fasal Yang Keempat Ya Saya akan Bacakan Setelah ini Saya serahkan Kepada Hus kita Bapak Bapak Meneta Yefta Lesnusa Markus 4 Ayat 26 Sampai 29 Lalu Kata Yesus Beginilah Kerajaan Tuhan itu Seumpama Orang Yang Menaburkan Benih Di Tanah Lalu Pada Malam Hari Ia Tidur Dan Pada Siang Hari Ia Bangun Dan Benih Itu Mengeluarkan Tunas Dan Tunas Itu Makin Tinggi Bagaimana Terjadinya Tidak Diketahui Orang Itu Bumi Dengan Sendirinya Mengeluarkan Buah Mula-mula Tangkenya Lalu Bulirnya Kemudian Butir-butir Yang Penuh Isinya Dalam Bulir Itu Apabila Buah Itu Sudah Cukup Masak Orang Itu Segera Menyabit Sebab Musim Menuai Sudah Tiba FAYH Terima Kasih Selama Bumi Masih Ada Akan Selalu Ada Musim Menabur Dan Musim Menuai Musim Hujan Dan Musim Kemarau Dan Panas Siang Dan Malam Sama Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Sodara Dan Saya Walaupun Tidak Boleh Punya Alasan Tidak Tidak Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dengan Pelajaran Hari Ini Kalau Kita Bergerak Serentak Maka Tidak Ada Orang Lapar Di Indonesia Kalau Tidak Ada Orang Lapar Di Indonesia Tidak Ada Setan Di Indonesia Pindah Semua Kemarsan Setan Setannya Itu Haleluya Puji Tuhan Setan Setan